Bupati Handi Siswanto melanjutkan perburuan rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029 dengan mendaftarkan diri ke kantor DPD Partai Nasdem. Suasana pendaftaran baca abu menjadi lebih istimewa, kala sang calon petahanan mendapat kejutan tepat pada perayaan hari ulang tahunnya ke-62 tahun. Tepat pada hari ulang tahunnya yang jatuh pada 5 Mei 2024, Bupati Handi Siswanto mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029 ke kantor DPD Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Jember di Jalan Brawijaya, Desa Jubung, Kecamatan Sukoram di Senin Siang. Kedatangan calon Bupati petahanan tersebut didampingi oleh keluarga besar dan diterima secara langsung oleh Marsuki Abdul Ghafur, Ketua DPD Partai Nasdem Jember, untuk mengembalikan formulir pendaftaran baca abu secara simbolis. Suasana pendaftaran semakin riuh, kala Bupati Handi yang tengah merayakan hari ulang tahunnya menerima kue ter sebagai hadiah kejutan dari Partai Nasdem. Di momen istimewanya, pria yang baru menginjak usia 62 tahun itu berharap mampu memperoleh kado berupa rekomendasi dari Partai Besutan Surya Palah tersebut untuk maju sebagai calon Bupati pada Pilkada Serentak 2024. Bupati Handi sebagai pemegang kartu tanda anggota Nasdem sejak tahun 2020 silam berterima kasih dan berjanji apabila terpilih akan memaksimalkan kinerjanya di periode kedua, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertanian khususnya kedaulatan pangan daerah. Itu yang saya maksud, BMK belum punya pengalaman. Nah, disinilah kami kumpulkan semua orang-orang yang hebat di Jember pertanian untuk membuat pupuk gratis yang dimana nanti seluruh tanah di Jember semua wajib memakai pupuk organik, itu cita-citanya, menuju daerah pangan. Ini yang akan eksis di dunia nanti. Bahwa sampai kapanpun, sampai kapanpun Jember, kalau memang punya pertanian yang hebat, maka itu yang akan menjadi raja, yang akan menjadi king, king maker dunia nantinya. Karena kebutuhan manusia dasar adalah makan, bukan perangnya, bukan perang, senjata, mulis, bukan, tapi makan. Maka kita menyiapkan makannya saja. Dan disitu kita mulai dengan J daulat pangan kita, yaitu kita membuat pabrik pupuk. Jadi ada tiga poin, kesehatan, ada pendidikan, maupun satunya dengan pertanian. Sementara Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdam, secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bupati Hendi, dan berharap calon petahana itu dapat dipertimbangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, untuk mendapatkan dokomendasi maju sebagai calon bupati pada kontestasi pemilihan kepala daerah, 23 November 2024 mendatang. Sejauh ini, empat nama telah mendaftarkan diri menjadi baca abub maupun baca wabub Jember periode 2024-2029 melalui DPD Partai Nasdam Jember. Antara lain, Hendi Siswanto, Bupati Petahana, Muhammad Fawaid, anggota DPR di Jawa Timur, Nanang Handono Prasetyo, mantan pejabat kementerian PUPR RI, serta Ahmad Sudiyono, mantan kepala dinas pendidikan Jember. Dari Sukorambi, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Dari Sukorambi, Vicky Mardika mengabarkan diri